Nasib Malang Rizky Dwi selepas dipinjamkan Arema, tak pernah jadi starter di Borneo FC. Nasib Malang Rizky Dwi selepas dipinjamkan Arema ke Borneo FC mencuat jelang pertemuan kedua tim di Pekan 15 Liga 1 2023-2024, Jumat 6 Oktober 2023, di antara sejumlah mantan pemain Arema di tim pesut etam, back sayap kanan itu bahkan tak pernah jadi starter. Di antara barisan para mantan Arema, seperti Diego Michel, Adam Alis, Hendro Siswanto, dan Ahmad Nur Hardianto, Rizky memang memulai musim ini dengan apes. Jelang laga perdana, pemain asal Jember itu masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Di sinyalir, dampak cedera itulah yang membuat performanya tak segacor saat masih membela Arema di Liga 1 2021-2022 dan Liga 1 2022-2023. Sepanjang dua musim itu, Rizky menjadi kekuatan inti Arema dengan tampil 56 kali dalam 4.267 menit dengan menyumbangkan total 6 gol. Bukti-bukti nasib Malang Rizky Dwi di Borneo FC. 1. Tak pernah jadi starter. Berbeda jauh dari kesempatannya di Arema, Rizky hingga pekan 14 lalu tercatat cuma bermain 8 kali bersama Borneo. Itupun semuanya dilaluinya dari bangku cadangan, total, 10 kali Rizky menjadi penghangat bens. Pemain berusia 26 tahun itu juga sama sekali belum pernah melesakkan gol ataupun memberikan asis untuk Borneo. 2. Main tak lebih dari 35 menit. Jika di total, menit bermain Rizky dalam 8 laga bersama Borneo musim ini hanya 102 menit, menit bermain terlamanya pun tak lebih dari 35 menit, seperti saat Borneo menahan imbang Persija Jakarta 1-1, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Bahkan, Rizky pernah tercatat tampil 0 menit saat Borneo menghadapi PSM Makassar dan Persikabo 1973. 3. Masuk hanya buat buang waktu. Rizky mendapatkan menit bermain 0 menit karena masuk di menit tambahan waktu babak kedua untuk sekadar buang-buang waktu karena timnya lagi unggul. Rizky menggantikan penyerang Borneo, Felipe Cadenazi di menit 95 saat melawan PSM, dan menggantikan gelandang bertahan Hendro Siswanto di menit 92 ketika melawan Persikabo. Terima kasih telah menonton!